Dan ini dia sudah memasuki game pertama untuk draft Ben & Pick Kimmy. Langsung dibuang tanpa keraguan dari Genflix. Yang menarik ya, salah statistik ya. Arrow itu salah satu yang dengan hero pool terbanyak. Mereka suka coba-coba. Gimana ya kalau coba ditambahin ini bagus nggak? Coba hero ini bagus nggak? Cukup menarik disini. Vali rasa dibuang juga, masih ada Xbox. Sebenarnya plus minus sih ya. Plus minus. Kalau lu bisa kayak RRQ bisa coba-coba dan dapetin hasil, lawan yang bakal ketemu dengan RRQ bakal bingung banget apa yang bakal ditakutin dari hero-nya. Tapi karena Arrow game belum dapetin poin yang berarti untuk lolos play-off jadi susah banget untuk kali ini buat mereka sendiri. Tapi sedangkan dari Aura, kita ngomongin gameplay dari Aura, sebenarnya udah mulai kebaca sih sama tim-tim yang lain. Karena patternnya mereka begitu aja. The team is picking. Ya. Kuncinya sebenarnya dari Alive-nya juga. Kalau Alive-nya nggak rotasi ini Bel sedikit sulit buat Aura. Udah di band kali ini hero-hero yang emang diandalkan Xbox Valir. Udah nggak ada chance buat diambil sama Gen Flix dan mungkin bisa amankan Chou. Yes. Chou. Chou. Your team is picking. Bel menjadi pilihan pertama untuk Gen Flix. Grok kaja. Harith masih terbuka lebar, Esme. Atau dia mau ambil core-nya. Ya Harith, Esme masih ada. Harith, Esme. Karena kita tahu Gen Flix juga cukup baik permainannya. Kido dengan Harith dan juga Esme-nya. Siapapun itu. Yes. Aura langsung mengamankan kajet dan juga Grok. Nah ini akhirnya Terizla. Langsung dimunculin untuk pick kedua dan sekaligus Harith untuk Kido. Muncul di pick ketiganya dari Gen Flix Aeroworld. Dari kedua-dua team cukup cepat sih melakukan pick hero. Jadi kayaknya mereka cukup pede dengan pilihan hero yang diambil. Mereka nggak pake pikir lama. Ya. Tapi dari Aura mereka harus melakukan pick yang kedua. Ya, Esme-nya itu masih ada. Dan mungkin mereka bisa sekitar Esme-nya itu duluan kalau mereka mau amankan satu hero ini. Dan ini cukup bagus juga matchupnya untuk melawan ini. Harith ya? Ya. Apa kabar lebih? Tapi Kari ternyata. Kari. 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 Kari disini. Dan mereka yakin mungkin kalau Esme-nya apakah diambil sama sekali sama Gen Flix dan mungkin juga masih ada pilihan lain ya di band. Mereka di band sama Gen Flix di band yang ketiga. Dari Aura mereka punya kesempatan untuk ngeband Marksman karena di Gen Flix mereka belum memilih satu Marksman yang akan dibawa ke arah late game nanti. Atau lepasin aja. Atau. Atau mereka bisa ngeband tank ya karena dari Gen Flix masih kekurangan tank. Ya. Satu Pure tank masih ada. Hmm. Lolita juga sebenarnya kalau misal mereka mau ngekontes karinya. Tapi kalau Lolita sepertinya agak sedikit tipis gak sih? Iya. Enggak juga sih. Dia cuma bisa pakai sealnya untuk ngehalo damage. Dan itu gak ada yang bener-bener counter. Jadi cloudnya yang ternyata dibuang disini oleh Aura. Dan dia butuh magi sekaligus factor untuk dua pick terakhirnya. Hmm. Untuk magi masih ada Lunox masih ada hero semacam Gord juga not bad kemarin sempet dipakai sama Clover ya. Iya. Ya Clover dengan permainan Gordnya emang udah OP banget sih. Iya. Tapi Lunox kalau didamankan kali ini untuk Aura dan dia bakal kasih dua pick terakhir dari Gen Flix masih bis butuh. Satu marksman dan satu tank mungkin. Ya tergantung ini fighternya apakah salah satu dari Chow atau dari silahnya. Karena akhir-akhir ini Jill ya suka banget pakai Chow fighter. Dan Lolita. Kayaknya bener ya. Karena cuma Lolita mungkin yang punya seal untuk ngekontes damage yang keluar dari Lunox dan juga Kari. Terutama Lunox nya untuk kali ini. So Lolita dan juga satu marksman. Granger. Granger. Oh tapi Hellcurt. Hellcurt mungkin untuk dipakai lebih ngeculik hero-hero yang ada di posisi belakang. Seperti Kari. Dan juga mungkin nanti ada Lunox karena Kak Jah masih bawa berada di lini paling depan. Your team is picking. Aura mereka. Butuh satu fighter. Tamus mungkin. Untuk nge counter Hellcurt mungkin. Atau dua magi not bad. Kalau emang mau. Gord. 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 Tapi terlalu risk kan gak sih. Enggak. Gwini masih mungkin. Gwini. Walaupun Gwini agak susah banget. Kayaknya agak sedikit susah deh kalau Gwini karena gak ada yang temenin dia masuk. Ketika dia loncat. Ya. Kaja gak se-tanky grok soalnya. Kalau Tamus yes. Tamus di pick untuk last pick. Udah paling pilihan yang udah mentok siapa lagi. Tinggal lagi. Karena Xbox dilepas series lagi diambil. Gw masih pengen lihat dari Xbox sama Valir nih. Itu dua ide yang emang OP banget tapi asik gitu liatnya. Kemungkinan dilepasnya sih gak mungkin sih. Ya terutama Xbox benernya. Sebenernya yang terlalu susah buat di handle. Ini dia. Slanknya. Hellcurtnya menarik salah satu yang bisa ngadepin lu Nox sebenernya. Ya. Karena begitu Nox pakai satu skill ngedush ke depan langsung silence gitu kan. Gak bisa nge-spam multi nya. Dan itu mungkin bisa jadi counter bisa buat nangkep juga. Sebenernya dari Genflix cukup kuat sih dari draft pick nya. Mereka punya banyak counter dari hero-hero nya Aura. Tapi kalau Aura bisa cari timing yang tepat dimana. Hellcurtnya udah. Menggunakan Dark Nifle nya. Udah menggunakan silence nya. Ini bakal jadi disaster buat tim Genflix Aerowalk. Yes. Yes. So. So. Dan dari baris maupun Grob bertiga. Oh Marsyah. Jatuh frame. Cukup rame sepertinya dan Yor juga sudah bertemu dengan Niam di arah bush atas disini live nya. Masih punya posisi. Dan juga tengin dari arah belakang 5 hero semua dari Aura. bener-bener fokus untuk ambil bapaknya. Mereka bakal mundur aja, gak mau terlalu maksain. Iya, karena udah sedikit ramah juga, sudah keresa dan bahkan sekarang dibalikin keadaannya. Dan bahkan first point diambil oleh Genflix at all. Iya, dia agak ragu-ragu dari orangnya sendiri untuk mau fight di alah bus. Udah kumpulin lima hero, tapi Genflix masih punya yang pick up-nya juga. Jadi dia mau ambil Clover, terima damage banyak banget, ada rival lagi dari Phoenix. Phoenix-nya datang tepat waktu di sini, Clover masih bisa survive. Dan Yor juga, sepertinya gak akan terlalu memaksakan. Hampir aja untuk Clovernya, tinggal sepipis itu. Masih bisa recall balik dan Gen lagi, selamatkan nyawanya di arah belakang. Iya, dan Warp di sini sudah masukin level 4. Dia sudah punya poin lebih unggul lah setidaknya kalau di dalam team fight nantinya. Dan Marsha juga masih mencoba untuk roaming dari arah atas ke arah mid. Iya, itu ambil buffnya aja. Bakal recall balik. Di isi HP maupun mana yang ulang sebelum balik lagi ke lane untuk fight. Ini momen di mana turtle-nya bentar lagi bakal up. Dan itu mungkin jadi keuntungan besar kalau lu bisa dapetin kill sebelum turtle-nya up. Bakal jadi modal. Ada pause bentar? So, belum ada. Cuma satu kill ya? Cuma satu poin. Hampir dua menit berjalan, satu kill ke arah Genflix. Dan masih belum ada keunggulan yang berarti dari kedua team. Dan ini masih bakal di pause dulu, tungguin game yang mulai sekali lagi. Dan first point-nya tadi juga sebenarnya jatuhnya ke arah grok. Jadi sebenarnya bukan kerugian yang besar-besar banget sih. Dan masih bisa dikejar perbedaannya. Sisanya masih didapetin farm-nya aku juga kok. Jadi buff masih didapetin. Clover untungnya gak jadi copy-calf tadi? Untungnya juga gagal mati ya. Dan mereka masih butuh untuk menangin fight berikutnya. Mereka kalah turtle-nya bentar lagi bakal up. Dan menuju menit-menit krusial untuk early gamenya. Tapi statistik yang juga lebih menarik lagi di Genflix ya. Jadi itu selalu unggul dalam jumlah turtle yang mereka ambil. Meskipun sebagai tim di sisi yang kalah. Itu yang unik. Mereka selalu objektif banget sih. Dan mereka selalu, hampir selalu kebanyakan ya menangin early-nya. Mereka menangin turtle, menangin turret di early. Tapi selalu kalah di akhir gamenya. Kayak ada suatu momen di mana mereka kena titik comeback. Kayak ada Marsya-nya yang ke-pick off. Kayak kita tahu Marsya selalu tiba-tiba kecolong gitu kan. Jadi menarik sih waktu main kita bahas. Itu kayak fun fact gitu loh. Fun fact juga bahas statistiknya. Wah Genflix turtle terbanyak, oh ya. Kayak wow. Iya dan kill, salah satu kill yang juga termasuk main banyak juga bener Genflix ini. Tapi tinggal gimana cara mereka untuk amankan objektifnya, amankan gamenya. Karena itu yang paling penting nantinya. Iya betul banget. Dan Kidow sebenarnya menjadi salah satu player yang. Bisa dibilang menjadi titik kunci lah untuk. Kidow itu di top 3 kill. Tapi sayangnya dia berada di tim yang sulit untuk menang. Ini yang bakal menjadi VR sebenarnya. Dan lagi-lagi Genflix bakal amankan early turtle. Gak heran ya mereka selalu punya momentum di mana mereka bisa dapetin objektif. Dan sudah ada cut minion lagi dilakukan oleh Aura. Kita lihat human blastnya di cancel, di begitu saja. Dan Nightfall yang sudah dikeluarkan bakal mencoba dengan solo Clover di sini. Bakal langsung hilang begitu saja. Dan dia mau lanjut aja. Dan dia mau lanjut aja. Dan juga kita lihat karena tamusnya masih ada di belakang. Masuk lagi karena sana itu udah ditinggal sendirian. Gak bakal ditolong dan bakal mati lagi. Dua kill awal, tiga kill bahkan karena Genflix. Sekaligus turtle. Ini Aura benar-benar harus cari momentum. Mereka gak boleh mungkin terlalu memaksakan sih. Mereka mungkin coba untuk farming terlebih dahulu. Karena Yam juga masih lem. Baru lagi level 5 gitu kan. Dan agak sedikit sulit karena Clovernya benar-benar yang diincar habis-habisan sama watnya. Tadi sesuai prediksi anonim. Kayak dia cuma tinggal silence-in Lunox-nya aja. Dan ini mungkin jadi momentum. Masih dari bawah ada kelasnya. Ini level keempatnya tapi lah. Kita gak bakal buka target yang terlalu gampang untuk tidur. Masih punya shield-nya. Masih bakal... Oh, Numen Blast. Bangal mengenai aja tapi objektif. Masih coba dipegang oleh Aura. Iya, dia cuma berhasil nge-defend ratenya. Masih pun gak dapetin kill. Tapi sedangnya Marcia udah gak punya Numen Blast. Ini bakal menjadi kunci penting juga. Mungkin kalau misalnya live-nya mau coba untuk fight-in. Tapi gak sepertinya karena udah ada Yor. Ya, darah belakang pun ada bantuan tiga hero. Chou dan juga Teresang. Lihat karena Phoenix di situ bukan target yang bisa mereka ambil untuk saat ini. Paling gak gold buff di area bottom bisa diamankan tanpa adanya kontes. Ya, dan buff awal baru-baru coba dirusuin. Wah, ini game flex. Ngambil resiko. Yor. Oh, buffnya. Oh, darkness di situ dengan divan Jansman mengapet seorang. Yor tapi. Dia terlalu depan. Cuma dragernya gak ngelamatin dia sih. Wajah kabur ke arah samping live. Masih pingin kejar kelah Marsha di arah belakangnya. Marsha kita bakal mati. Masih mau lanjutin sama live. Oh, tapi. Pecah detik terakhir pasif empat dari pasifnya. Masifnya itu disitu kontenik disini. Tapi kita ngeliat tadi sebenarnya. Ya, buffnya juga berhasil diambil oleh Kido. Dan dia apa sih, Dijar? Yang Kido masih mau lebih sepertinya. Tapi dia gak terlalu mau memaksain. Karena dia melihat Jill juga udah pulang. Pulang Phoenix. Bangun coba untuk merusuh. Sedangkan mencari informasi terlalu lebih dahulu. Dan dia mau dapetin tertar langsung. Manfaatin kemenangan packnya setelah dapetin kill tadi. Yor. Informasi sudah mulai masuk. Tapi seperti itu gak bakal ada kontes. Oke. Terlalu berisiko. Satu lawan empat. Kalau dikontes. Ya, dan masih gagal untuk diambil. Sama sekali. Gak ada still. Aura. Dapetin tertalnya yang diambil sama Clover. Perbedaan seribu network di menit yang kelima. Turtle masing-masing punya satu sama. Jadi aku rasa netwernya gak akan begitu. Dan Jor mau ditarik tapi ke belakang gagal. Dapetin set upnya. Gak masalah sama mereka dapetin turet di arah mid. Ya, hampir aja tadi ditangkep disitu. Hampir mau buka Way of the Dragon. Tapi Kajain langsung narik ke arah belakang. Walaupun akhirnya turetnya. Dia coba bayang time doang sih. Selama Kidonya masih bisa dapetin objektif. Dan finish bakal mudur aja. Dia dari samping Coy juga mau inggis lagi mungkin. Ada Watt yang dia bakal dikejar. Aku bakal coba untuk dikejar. Masih ditungguin sama Kido. Ya, tiga udah ada bottom lane. Tapi mereka meninggalkan mid lane yang bener-bener. Iya, midnya ditinggal disini. Jadi Yon. Dan iya. Mereka tinggalin mid lane-nya semuanya. Dan itu demi ngabisin grognya. Ada Watt yang saya kurang maaf. Sikit tau ya. Bang, langsung hilang sepertinya di arah bawah. Meskipun mereka dapetin turret. Tapi gak masalah selama Kido. Masih mencoba untuk membahaskan. Damin human blast. Gak mengenai siapapun. Gak masalah selama Kido. Masih bisa mempick off Tammuz tadi. Ya, dapetin turret. Hilangin satu. Tapi mid-nya gak jadi keambil sih. Meskipun tadi dari Clover gak dapetin Yor kan. Pertukarannya cukup. Bisa dibilang cukup seimbang. Udah akhirnya. Tapi Ganteng masih punya keunggulan sedikit disini. 2000 gold. Sekitar 2000 gold. Di menit ke-6 ini mereka unggul sedikit. Dan harinya udah dapetin ini. Tadi Wattnya hampir ke pick off sih. Wattnya bener-bener hampir ke pick off. Hampir. Dan turtle ketiga bakal muncul. Tungguin ke tangan sama Gantleks. Mereka pingin setelah langsung sedang ototif objektif berikutnya. Oke. Mereka cari momen. Di menit ke-7. Turtle bakal langsung dicolek-colek. Apakah dari Gantleks masih bisa mendapatkan turtle mereka yang kedua. Sama adanya kontes. Karena dari Aura bener-bener coba bermain objektif banget. Mereka mencoba untuk mendapatkan mid. Turet mid. Dan bahkan di bawah juga mulai pecah. Masa tunggu aja Yor. Tendang ke arah belakang. Tendang dapetin satu tamusnya mati reliable dari Phoenix. Sedikit terlat untuk menyelamatkan nyawa temennya. Ya sedikit terlambat. Tapi gak masalah. Setidaknya mereka gak bisa dive-in ke arah Turet. Tapi di arah bawah. Life cukup free. Numenblast. Di kompongan dengan flinget. Tapi di arah atas. Mas Kido juga mas juga sepertinya masih mau lebih berhasil mendapatkan Phoenix. Tapi Clover juga masih cukup sakit disitu. Digocek dengan chronodesknya. Tapi mau gak mau harus hilang begitu saja dari seorang Kido di arah atas. Ya Kido bener-bener pingin out untuk dapetin Clover tadi. Tadi Watt juga sempat ngedapetin satu. Ya sempat dapetin kill juga ke arah Phoenix ya. Ya di arah bawah. Jadi masih melakukan balas-balasan sebenarnya dari kedua tim. Tapi network masih diungguli oleh Genflix. Perbedaan 3000. Masih bisa digejar sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah total didapetin sama Genflix dua kali. Ya Aura dapetin satu. Ya Aura dapetin satu. Dan Wattnya bener-bener objektif. Lagi-lagi ada Yor. Siapa yang baru mereka pick off disini. Malah Yornya masih menggunakan flinget untuk balik ke arah belakang. Marsha. Masih mencoba untuk survive sepertinya. Masih bakal tahan aja. Memaksakan sepertinya dari Kido juga mencoba untuk mengambil buff terlebih dahulu. Jill bener-bener konsisten di arah atas. Mau ini dia Phoenix. Masih mau ambilnya. Bakal susah banget ngedapin sesuatu di arah belakangnya. Ini Aura udah mulai menggunakan strategi mereka sih. Ketika mereka nungguin di bush. Siapa yang bakalan offside? Belum mereka coba pick terlebih dahulu. 20 second lagi itu keluar pertama. Dan ini mungkin chance yang tepat untuk mencari effect dan menang effectnya. Walaupun agak berat ya. Tapi siapa pun yang menang effect terakhir kayak gini. Punya kesempatan untuk. Untung banget ya. Dapetin loan. Oh ditarik langsung Jormanship punya Ditkudo dan Sunpo. Kabur ke arah belakang. Udah gak ada Divine Judgment lagi berarti dari Aura. Ya mereka coba untuk ngeharas di bagian buff terlebih dahulu. Enggak kasih kesempatan untuk tim Aura mendapatkan buff. Bakal cari omen lagi mungkin. Ini di Inggris lor. Dia pakai apa ya Helicop. Dia natural banget untuk cepat mendapetin loan. Bakal di kontesnya The Grog. Yang juga ngintipin Open Vision dari era boost belakang. Dia bakal dapetin Yor-Yor. Dia bakal dapetin Darkness. Dapetin satu untuk satu sementara. Dan Phoenix bakal dikejar. Oke dong. Masih mencoba untuk mengharas. Tapi sepertinya belum ada korban lagi yang berjatuhan. Satu untuk satu. Sudah mulai ada pertukaran. Tapi loan-nya tadi sempat tereset. Bangal coba debate lagi oleh Genflik Zero Wolf. Ini dia. Sampai menunggu. Sampai menunggu momento di Ace. Masih menunggu momento ya. Ya. Dan masa depan. Lord-nya tinggal dikit lagi dua bar terakhir. Mereka mau buka di. Oke. Tapi lihat video. Dengan zaman force-nya berhasil mendapatkan Darkness lagi-lagi. Harus terpikau begitu saja. Tapi masih ada Phoenix. Sini. Yang gak sempat untuk mendapatkan dan mencuri Lord-nya. Dan mereka akan harus mundur. Gak boleh terlalu memaksakan. Karena mereka udah mau gak mau harus melakukan defense sekarang. Dan Genflik kelihatan kuat banget untuk Sudawa ini. Mereka unggul 6.000 goal. Sepuluh lima secara kill. Dan unggul masih di menit 10. Sekaligus dapetin Lord pertama. Iya. Unggul dari semua sisi objektif Genflik. Ini membuat mereka bakal lebih stabil lagi. Dan mereka tinggal cari momentum aja. Momentum mereka bisa dapetin Darkness-nya. Atau mungkin mereka bisa dapetin Clover terlebih dahulu. Oke ketahuan posisinya. Bakal mundur aja Lord udah mau jatuh di arah bottom lane. Mendekati turret kedua disitu. Ada Chow. Dan juga Helekat yang masuk ke arah bawah. Ya mereka coba menyembahankan jalannya Minion. Dia masuk juga dari arah atas. Bakal tunggu momentum lagi. Tread di bawah udah hancur. Tread di atas kayaknya bakal dilepas gitu aja. Menisahkan satu turret mid terakhir. Yang jadi turret luar untuk terakhir untuk Aura. Ya tapi cukup cepat dari Aura untuk menghubungkan way of dragon. Dapetin satu siapa yang bisa backup ada hijau. Wattnya mulai datang disini dengan Dark Knight. Call sudah mulai dibuka tapi Yor masih ditarik oleh divan jasmen dari seorang Darkness. Dan bahkan harus terpikup begitu saja di arah bawah. Wattnya gak masalah dia bakal coba untuk mundur sih Dark-nya. Bukannya Gino Core yang terpikup tapi kita lihat Marsha masih punya shield. Yang bakal melindungi dia dari Dino. Tapi gindo dari arah belakang. Dia mau masuk ada Blast yang dikeluarin sama Marsha gak konek. Karena siapapun bakal mundur aja gagal dapetin apapun. Tapi turret luarnya udah bersih kali ini. Genflix punya keunggulan yang gede banget atas Aura. Menisahkan inhibitor turret saja untuk Aura disini. Bakal agak sedikit sulit untuk Aura meninggalkan base-nya. Tanpa sedangnya ada defense yang dilakukan. Dan dari Genflix mereka harus menunggu momentum lagi. Karena Lord-nya cukup cepat Lord pertama. Dan Life sepertinya sudah punya cukup item sebenarnya kalau mau buka teamfight. Tapi semakin lama diulur ini bakal menjadi momen buat Aura untuk comeback. Iya. Karena... Sangat-sangat punya chance untuk 9-8 gamenya sih beneran. Tinggal gimana mereka secure untuk Lord. Gimana cara mereka set up war-nya nanti. Lagi-lagi nih bakal tak mau ketahuan mau jadi Darkless. Cuman dicek doang mereka bakal mundur lagi. Cow di depan Marsha juga membuka map-nya. Darkless di situ perlu hati-hati. Yes, di situ berhasil di panjang sama Taro Marsha. Gak sempat umian blaster, tapi gak masalah Yor. Dengan di... Kita liat dua dragon-nya yang berhasil mendapatkan Phoenix kah? Gak berhasil dia harus terpik-op. Dan bahkan kita liat dua udah mulai hilang dari Genflix. Gak mau bisa dikeluarkan. Dan kita liat live banget mencoba. Jadi target berikutnya dari seorang Kido gemas. Jill berada di dirini paling depan. Kita liat dengan eksekusi net yang gak berhasil mendapatkan siapa-siapa. Tapi selama kita liat buat di arah bawah. Berhasil untuk mendapatkan inhibitor. Tanpa adanya kontes lagi-lagi dare itu aura. Dan masih lagi Kido. Masih mau lagi. Dia dapetin satu kali lagi Kido. Dengan hari tiap berdapatin kill demi kill. Unox yang berada kawan cinclover mau dikejar. Kamu dikejar keliatan Kido. Wah tipis banget. Tapi gak bakal dipaksain sama Taro. Dia udah gak punya zaman force-nya juga. Jadi dash-nya gak secepat itu untuk cooldown. Kalau masih ada mungkin masih bisa nge-pick off cover sih. Bisa masuk, dash sekali ke dalam, dash sekali ke luar, selesai. Itu dipakai tadi. Cukup ward. Karena inhibitor di arah bawah sudah mulai pecah. Meskipun mereka harus... Dimitulinnya pun tinggal beberapa sentuhan doang. Dan mereka punya ward yang emang cepet banget masuk lagi Tuan. Ya, meskipun mereka harus kehilangan Marsha dan juga Yor tadi. Sebenarnya ketariknya gara-gara tadi ada shadow mask dari kaja sih. Ya, sayang banget posisinya. Fak yang emang akhirnya terpaksa dimasukin sama Gameflix. Dan Yor juga tadi di WF3. Lagi-lagi tapi kaya ini buat ada Marsha buka. Ini umbilan blast-nya gak keluar sekali lagi tapi dapetin kill. Kajanya di instan langsung sawot. Lagi-lagi, oh bintang zone dari arah belakang. Bakal dibuka. Dia bakal kejar satu persatu ya kaya ini dapetin kill-nya. Grassley mundur tanpa korban jiwa. Iya, tapi alive masih punya posisi yang cukup free. Masih bisa memberikan damage sedikit. Membuat tim Gameflix harus mundur setidaknya. Dan Lord yang kedua sudah mulai respawn. Bahwa langsung diinisiasi tanpa berlama-lama. Apakah bisa dikontes oleh tim Aura? Yes, Lord-nya secara free uangnya. Ya, dikontes sama sekali gak ada yang nyoba untuk maju ke depan. Dan ngesnatch Lord yang sekarang jatuh ke tangan Gameflix. Perbedaan network cukup jauh sekarang. 13 ribu dipegang dan dimenangkan oleh Gameflix. Sedangkan dari Aura mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Karena Lord yang kedua berhasil diamankan tanpa adanya kontes. Ini Envig memang kayaknya banget ya. Dari kemainawan RRQ sekarang lawan Aura. Performa semenjak mereka udah passing all-offs. Kelihatan banget jauh lebih bagus dibanding pula-pula sebelumnya. Dan mereka sejauh lebih rapi untuk kemainannya. Lebih agresif, lebih berani untuk buka map-nya. Ya, well at least mereka gak bisa. Mereka gak bisa lagi menuju play off. Tapi sedangkan mereka masih bisa kasih pressure gitu kan. Ini bahwa bahaya banget sih. Mereka bener-bener bakal ngacak posisi kelasemen. Dengan kehadiran mereka yang sudah tidak ada pressure gitu. Ya ngacaknya tuh bukan pengaruh ke mereka. Pengaruh ke lawan ya. Iya makanya. Mereka mau menang-mengang sama aja kan sebenernya. Iya dan oh lompat depan lagi-lagi Yor buka. Karena depan tapi ada Kaja yang narik. Dengan define judgment yang Yor gagal tendang. Iya. Masa gak masih ada immortality yang pecah. Dan bisa di lesain malam ini base-nya. Iya. Lord-Nya balik, biarkan begitu saja. Dan maka darkness harus terpik off gitu saja. Clover bakal menjadi target berikutnya. Masih ada brilliant tapi dengan cepatnya base-nya bakal pecah begitu saja. Wow, kemenangan yang meyakinkan banget performanya rapi, disiplin dari awal. Dan ini era of game fix yang kita tahu. Yang kita mau lihat sebenarnya. Yang kita mau lihat dan kita mau harapkan dari awal season. Tapi belum muncul ya. Ini dia kan nunjukin kelasnya sebagai juratua MBL season lalu. Sebagai juratua MSC. Dan yang selama ini kita lihat terakhir kali ini. Itu bukan performa yang sebenarnya yang bisa mereka tunjukin. Siapa mereka? Siapa mereka? Kita sudah tahu. Dan siapa yang sekarang? Berbeda banget gitu ya. Tapi gak masalah, ini BEL membuat tim Aura sangat amat kesulitan untuk mendapatkan poin kali ini. Ini dia statistiknya Kido Gebas. Dua kali loh, kemain waktu lawan NRK juga dia nunjukin hari tadi.